Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Merupakan satu anugerah dari Tuhan jika dalam situasi pandemi saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali melalui hikmat pagi pada pagi hari ini. Renungan hikmat pagi pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pedeta Utomo. Selamat pagi Pak Utomo, apa kabar? Selamat pagi Penatua Wianto, baik Pak sehat. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Penatua Wianto bicara tentang istri Pak, tema kita hari ini. Menurut Penatua Wianto kriteria istri ideal seperti apa Pak? Menurut saya istri yang ideal itu yang mampu mendampingi suami, kemudian mampu melakukan tugas kewajibannya di rumah tangga dengan baik. Begitu Pak Utomo. Mantap. Terima kasih Penatua Wianto. Bapak Ibu mari kita nikmati program hikmat pagi di pagi ini. Mari kita awali dengan doa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Puji syukur dan terima kasih ya Bapak. Jika pada pagi yang indah dan segar ini, engkau yang sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan segala tugas pekerjaan kami, sebentar kami akan mengisi hati dan pikiran kami dengan firmanmu. Mampukan untuk kami boleh memahami akan isi hati Tuhan melalui firman itu dan ajarkan kepada kami untuk boleh melakukan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Tema renungan pada pagi hari ini adalah Hai Istri-Istri. Bacaan diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan membacakan ayat yang ke-18 saja. Hai Istri-Istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini bukan hanya suami yang suka melakukan kekerasan terhadap istrinya. Hal sebaliknya kini juga kerap terjadi. Psikolog yang juga direktur Minnauli Consulting Medan, Irna Minnauli, mengatakan pada kenyataannya kekerasan dapat juga terjadi dari istri terhadap suami dan dari anak terhadap orang tuanya. Selama ini orang kebanyakan beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT hanya terjadi pada suami terhadap istri. Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berulang kali menyerukan. Agar para istri menghormati para suami. Seperti yang tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22-23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Juga dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 dan 2, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salahnya hidup istri mereka itu. Demikian pula dalam surat Kolose pasal 3 ayat 18-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawa hatinya. Bapak-ibu saudara yang dikasih Tuhan pagi ini, Tuhan mengatakan kepada para istri, untuk menghormati suami masing-masing. Menghormati suami adalah salah satu wujud memahami pentingnya keluarga, karena suami juga adalah sosok yang penting dalam keluarga. Hai istri-istri, suamimu adalah sosok yang penting, hormatilah dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan, kami bersyukur hari ini kami diingatkan bagaimana kami memahami sebuah keluarga. Firmanmu berbicara tentang para istri, namun sesungguhnya juga bagi suami, bagi orang tua, anak, bagi kami semua anggota keluarga. Di mana kami diajar untuk bisa saling menghormati, kami diajar untuk saling menghargai, bahkan kami semua hidup dalam ketetapan dan kebenaran firman. Tuhan mampukan kami semua untuk menikmati kebersamaan di dalam keluarga. Mampukan kami hari ini bersuka cita, karena kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hati Tuhan. Ini kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, para istri yang dicintai Kristus, hormati suami, dan biarlah keluarga kita, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Pernah Tua Wianto, ketika kita berbicara hari ini, apa pesan buat anggota jemaat simpatisan kita, Pak? Kepada para istri, tetap setialah di dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama sang suami. Setia di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Pernah Tua Wianto. Bapak, Ibu, Saudara, selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Jangan lupa protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak ketika di dalam kerumunan, dan juga cuci tangan dengan bersih pakai sabun. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.